Halo selamat siang semuanya kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara memasang kontroler T1000S dan LED RGB yang perlu kita siapkan adalah kontroler T1000S seperti ini kontroler ini dilengkapi dengan SD card yang mana dapat diisi dengan program sesuai dengan yang kita butuhkan kemudian yang kedua kita memerlukan LED RGB dengan tipe WS2811 atau WS2812 atau yang sejenis lainnya Hai hari sini ada soketnya ada tiga kabel utama kemudian ada dua kabel tambahan yakni untuk power supply untuk kabel yang pertama yang hijau warnanya hijau itu adalah buat kabel datanya atau dari kontroler ke LED RGB ini kemudian untuk yang dua kabel lainnya merah dan putih ini untuk Hai sumber dari power supply kemudian untuk kabel tambahan dua yang warnanya juga merah dan putih ini adalah kabel perpanjangan yang mana dibutuhkan kalau LED nya cukup banyak dan membutuhkan power supply eksternal nah disini ada soket di ujungnya ini untuk tambahan ke LED yang lain nah berikutnya kita butuh sebuah power supply yang disini yang saya gunakan power supply 5 volt 220 volt ya masih ke DC 5 volt Hai eh power supply ini Hai mampu digunakan untuk dua roll Hai untuk LED RGB nya WS2812 atau 2811 nah disini ada sambungan untuk listrik kemudian di sini ada listrik PLN ini juga sambungan ke rangkaian LED controller nya plus minusnya tadi yang saya sebutkan kemudian ada juga adjustment jadi tegangan bisa di adjust kurang lebih lima volt nah ini konektor ke light RGB tadi dan ini light dan ini konektor ke controller tadi Hai yang hijau ya buat data Hai nah untuk pemasangan seperti ini seperti yang telah dijelaskan Hai seperti yang telah dijelaskan merah dan putih terhubung ke power supply atau adapter dan disolokkan ke terminal controller yang lima volt dan ground Hai muda yang hijau tersambung ke LED RGB dan controller tersambung ke bagian soket yang data di sini karena di kopal-kopal saja ya penyambungan Hai jadi terlihat rumit tapi sebenarnya tidak Hai nah disini adalah isi daripada SD card Hai ini adalah program awalnya dari saya beli ini sudah ada program seperti ini ini kurang lebih ini folder Hai yang pertama kosong kemudian yang kedua ini adalah folder programnya ini program yang digunakan untuk edit program yaitu namanya adalah led edit 2014 Hai ngejel biasanya di install dulu harusnya di install kemudian setelah diikuti petunjuknya kemudian akhirnya Hai akhirnya Hai program terinstall dan logonya seperti atau ikonnya seperti yang bisa dilihat di desktop Hai untuk program led edit 2014 tampilannya seperti ini Hai nanti akan Hai nanti akan ke coba saya buatkan Hai cuplikan cara pembuatan Hai menggunakan led edit 2014 ini Hai kemudian coba kita cek untuk isi memory cardnya atau SD card Hai ini bawaannya seperti tadi yang sebelumnya kemudian disini ada ada tiga buah file yang mana bawaan dari pas saya beli itu hanya cukup hanya satu file satu program led ini ada setelah saya kreasikan kita saya buat tiga Hai coba kita praktekan nah ini program yang pertama Hai lampu nyala biru ini saya bilang cukup pelan tadi hai 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 saya coba pencet saya rubah tombolnya dengan Hai tombol mode ini biru cepat ini yang kedua ya program yang kedua Hai kemudian yang program yang ketiga warna putih cepat jadi ada tiga program Hai kemudian coba saya pencet lagi nah akan loop akan kembali ke program yang pertama biru pelan Hai dan seterusnya kalau di pencet lagi balik lagi balik lagi nah ini saya pencet tombol speed ini untuk mengurangi atau menambah kecepatan Hai yang mana ini sebenarnya udah cukup cepat yang tadi lambat Hai saya perlambat lagi dengan tombol Hai dengan memencat tombol speed Hai jadi gerakan lebih terbatah-batah lebih lambat Hai kurang lebih ada tujuh level untuk kecepatan ini Hai dari paling cepat kemudian di pencet lagi pencet pencet lagi sampai sekitar tujuh kali baru kembali ke semula Hai ini adalah program tanpa SD card ini adalah bawaan jadi kontrol t-1000s ini di dalamnya sudah ada programnya bukan bawaan Hai yang cukup banyak Hai ini coba saya praktekan Hai dengan memencet tombol mode disitu ada tombol mode plus dan mode minus ya terus sama aja artinya yang next atau previous Hai ini macam-macam soalnya cukup banyak walaupun Hai teman-teman enggak mau pusing-pusing dan program Hai bawaan program atau default program dari T-1000s ini sudah cukup banyak variasinya Hai Hai kurang lebih ada sekitar 20 Hai enggak saya hitung beneran tapi kurang lebih ada dua bubuk Hai 20-an Hai random program Hai untuk Hai kelengkapan ini untuk adaptor kemudian juga Hai maksudnya adaptor atau power supply kemudian LED RGB dan adaptor ini Hai kebetulan saya beli secara online karena ada kebutuhan sebenarnya buat acara di kantor Hai Hai cukup menarik waktu lihat videonya dan akhirnya Hai saya coba beli ini untuk kebutuhan pameran Hai disini cukup atraktif Hai untuk controller sesuai dengan kreasi kita kalau mau bikin Hai sesuatu yang lebih animatif animasinya Hai itu bisa kita kreasikan dengan menggunakan program LED edit 2014 Hai untuk video tutorial ataupun Hai eh cara edit delete edit 2014 2014 mungkin nanti coba saya share lagi Hai di video yang lain baik mungkin cukup demikian video kali ini kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih jangan lupa subscribe ya bye 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 bye